Sepekan masuk masa PSBB Transisi, antrian penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi terpantau masih panjang. Akibatnya, calon penumpang butuh waktu lebih lama untuk masuk ke stasiun hingga berada di dalam kereta. Petugas TNI Polri dikerahkan untuk menertibkan antrian. Antrian calon penumpang memanjang hingga keluar stasiun. Ratusan calon penumpang memadati Stasiun Bekasi, Senin pagi. Petugas dikerahkan guna menyekat dan menertibkan antrian. Namun antrian kian padat dan semakin panjang. Sepekan masuk masa transisi, antrian penumpang KRL di Bekasi, Jawa Barat masih panjang. Sebagian besar calon penumpang sudah mulai tertib penjaga jarak dan memakai masker. Calon penumpang butuh waktu lebih lama untuk masuk ke stasiun hingga berada di dalam kereta. Kapasitas penumpang juga masih dibatasi. Malah untuk selamatan diri jadi menurut saya bagus. Bagus ya? Walaupun agak lama dikit ya? Iya. Tapi intinya yang penting buat selamatan diri ya? Iya betul. Parkir yang dilakukan oleh pengguna kereta api yang sembarangan sehingga mengganggu proses antrian yang ada. Dan kemudian bahwa terjadinya shifting 2 jam yang minggu lalu itu memang akan lebih baik kalau kemudian shiftingnya menjadi, perbedanya menjadi 3 jam. Para calon penumpang KRL diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, INews, melaporkan.